Kita sudah pernah mendengar tentang pesawat terbang berkecepatan supersonik, itu saja sudah menakjubkan. Nah, bagaimana kalau manusia melakukan hal yang sama, tetapi tanpa pesawat, seorang pria terbang lebih cepat dari kecepatan suara saat ia jatuh dari ketinggian 36.600 meter. Jadi, apakah ini tentang Superman? Ya, mirip lah, tetapi tidak persis. Sebelum kita lanjut, beritahu di kolom komentar ya, kalau kamu pernah ingin terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Felix Baumgartner adalah seorang penerjun payung Austria yang lumayan pemberani. Lumayan? Ia dilahirkan tahun 1969 di sebuah kota kecil bernama Salzburg di Austria. Sejak kecil, ia mencintai ketinggian dan cita-citanya adalah menjadi penerjun payung. Sebelum ia dapat meraih mimpinya, ia bekerja sebagai seorang mekanik, memperbaiki sepeda motor. Felix sering menghayalkan saat ia akan terbang di langit seperti seorang superhero. Ia mulai fokus mengejar mimpinya di usia 16 tahun dan memperoleh beberapa keterampilan khusus. Ia menjadi bagian dari tim demonstrasi dan pameran militer Austria. Di sinilah, bakatnya terasa. Baginya, udara adalah rumahnya. Jadi, ia membangun portfolio menakjubkan dari semua aksi-aksinya. Saat itulah, Red Bull memperhatikan bakatnya. Tahun 1988, Felix mulai melakukan aksi-aksi terjun payung untuk perusahaan terkenal itu. Meskipun pekerjaannya sebagai penerjun payung menyenangkan dan dipenuhi dengan adrenalin, Felix mengalami titik jenuh. Jadi, sekitar 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1990, ia berhenti. Ia sudah selesai dengan terjun payung tradisional yang membosankan. Membosankan, membosankan, dan memperluas keterampilannya ke base jumping. Untuk kalian yang bukan penggemar adrenalin pada ketinggian di luar sana, base adalah singkatan dari 4 hal yang dapat kita lompati. Building atau bangunan, antena, pen atau jarak, dan earth atau bumi. Faktanya, base jumping adalah salah satu olahraga paling berbahaya di dunia. Tahun 1999, ia mencetak rekor pertamanya untuk lompatan base terendah. Ia melompat dari tangan patung Kristus Penebus di Rio de Janeiro, Brazil. Felix berubah dari seorang penerjun payung biasa menjadi pengejar adrenalin. Ia melakukan terjun payung dari berbagai benda-benda permanen ke daratan. Dan pengalaman-pengalaman terjun payungnya terbukti luar biasa. Ia sekarang menjadi ahli melompat dari tempat tinggi dan rendah. Portofolionya terus bertambah. Ia mengantongi dua rekor dunia untuk lompatan tertinggi dari sebuah bangunan. Yang pertama di Malaysia tahun 1999. Di sana ia melompat 451 meter dari menara kembar Petronas. Yang kedua, dari bangunan yang bahkan lebih tinggi di Taiwan. Di mana ia melakukan penerjunan legendari setinggi 509 meter. Setelah itu, 14 rekor dunia lainnya dicetak dengan lompatan base-nya. Saat itulah, ia pertama kali dijuluki Fearless Felix atau Felix Tanpa Takut. Dan prestasinya mulai semakin mendebarkan. Ia adalah orang pertama di dunia yang menyeberangi selat Inggris dengan sepasang sayap karbon. Dan orang pertama yang terbang di sebelah pesawat terbang. Tetapi pencapaiannya yang paling menakjubkan diraih bersama proyek Red Bull Stratos pada 14 Oktober 2012. Ketika Felix berusia 43 tahun, ia mewujudkan cita-cita hidupnya. Ia menjadi penerjun payung pertama yang melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan suara. Jadi, bagaimana ia melakukannya? Nah teman-teman, disinilah yang menjadi lebih menarik. Felix memiliki keinginan untuk jauh melampaui rekor Kittinger. Siapa? Jadi, dahulu ada seorang pria legendaris lain bernama Joseph Kittinger. Ia adalah seorang pilot komando angkatan udara. Dan tahun 1960-an, ia melakukan penerjunan tertinggi dalam sejarah. Joe melompat dari balon helium dan mencetak rekor untuk terjun bebas yang terpanjang, terjauh, dan tertinggi. Ia keluar melompat dari ketinggian 31.333 meter. Dan ia terjun bebas selama lebih dari 4,5 menit sebelum ia membuka parasutnya. Itulah rekor yang ingin dikalahkan Felix. Sekarang, jangan salah paham. Terjun lebih cepat daripada kecepatan suara sepertinya menyenangkan. Tetapi, seberapa cepat dulu? Nah, mari kita terjun bebas ke ranah sains. Kecepatan suara dihitung dengan angka Mach. Angka itu membandingkan kecepatan objek. Dalam hal ini, Felix di masa depan dengan kecepatan suara. Saat sesuatu mendekati kecepatan suara, maka semakin mendekati angka Mach 1. Sekarang, agar seseorang dapat mencapai Mach 1, ia harus pergi lebih dari 767 mil per jam atau 1.234 kilometer per jam. Jadi, saat seseorang melakukan perjalanan di atas angka itu, ia akan menembus hambatan suara. Banyak pesawat militer dan penelitian telah mencapai kecepatan ini. Tetapi, belum pernah ada seseorang yang terjun bebas dari atas stratosfer. Belum pernah sampai Felix menggagaskannya. Tahun 2005, diskusi serius dimulai antara Red Bull dan Felix tentang pemecahan rekor tersebut. Semua pihak mengenakan topi berpikir mereka dan mulai bekerja. Pertama, mereka mengalami beberapa kesulitan dengan anggaran, kemudian tantangan teknis. Apa yang diusulkan Fearless Felix atau Felix tanpa takut itu sangat berbahaya, bahkan bagi pria yang telah melakukan lebih dari 2.500 lompatan. Tim bom Gardner merakit sebuah kapsul canggih yang akan mengontrol iklim untuk Felix selama pendakiannya ke 36.575 meter. Untuk penerjunannya yang legendaris, Felix memakai setelan tekanan inovatif yang dibuat oleh perusahaan yang sama dengan pembuat setelan penerbangan untuk astronaut. Para peneliti di proyek Red Bull Stratos sangat kompeten dalam studi mereka. Sehingga bahkan produsen spacecraft dan NASA meminta dibagikan informasi. Mereka mengembangkan sistem parasut dengan kinerja dan elevasi tinggi. Penemuan mereka akan terbukti sangat berharga. Astronaut dapat menggunakannya jika mereka perlu melakukan evakuasi darurat dari pesawat ruang angkasa dan harus melewati stratosfer. Baik setelan dan kapsulnya memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk melewati misi ini. Setelannya memiliki pelindung dari panas matahari yang akan membantunya melihat dengan jelas. Dan ia juga memiliki tabung oksigen. Setelannya dilengkapi dengan lapisan khusus untuk melindungi tubuhnya. Karena seluruh misi akan direkam, ia dipakaikan kamera di kedua kakinya dan helmnya. Setelannya juga dilengkapi cermin yang memungkinkannya memeriksa parasutnya. Ia memiliki altimeter, peralatan-peralatan canggih lainnya, dan yang paling penting, keberaniannya. Selama misinya, ia membutuhkan seseorang di sisinya yang bisa ia percayai untuk membimbingnya. Jadi, Felix mengundang pria yang rekornya ingin ia kalahkan untuk membimbingnya. Joseph Kittinger adalah orang yang akan terus berkomunikasi dengannya selama penerjunannya. Setelah latihannya ekstensif, hari pemecahan rekor pun tiba. Saat itu, tanggal 14 Oktober 2012. Ketika menjalankan beberapa pemeriksaan terakhir, didapati bahwa pelindung dari panas matahari di helm berhenti berfungsi. Yang berarti, setiap kali Felix mengembuskan nafas, helmnya akan berkabut dan ia akan kehilangan penglihatan. Itu membuatnya takut dan hampir membatalkan misi. Tetapi, tim yang merancang peralatan itu mengambil risiko untuk melanjutkan misi mereka setelah mereka memahami masalahnya. Bom Gartner naik ke ketinggian 39.050 meter dengan balon canggih. Pintu geser kapsul terbuka dan pengalamannya yang paling mendebarkan dan menakutkan dimulai. Ia melompat, tapi ada sesuatu yang tidak beres lagi. Saat terjun, semua orang mengira bahwa Felix dalam masalah karena ia seharusnya masuk ke posisi delta. Kepalanya seharusnya di bawah dan lengannya di belakang. Namun, orang-orang yang menonton melihat bahwa ia tidak melompat. Ia hanya jatuh dan mereka sedikit khawatir. Tapi kamu tahu, orang ini telah melakukan ribuan terjun bebas sehingga ia dapat memperbaiki posisinya dengan cepat setelahnya. Selama ia jatuh, kecepatannya bertambah dan begitu pula detak jantungnya. Ia bisa melihat kurva bumi. Ia kagum sekaligus ketakutan. Ia jatuh dengan cepat dan dalam 35 detik, ia memecahkan hambatan suara. Detak jantungnya naik hingga 170 denyut per menit. Tidak lama setelahnya, ia mencapai kecepatan Mach 1,24. Itu sekitar 1528 km per jam terjun bebas. Saat ia mencapai kecepatan maksimumnya, ia melambat. Ia terjun bebas selama 4 menit 20 detik sebelum membuka parasutnya pada ketinggian 2500 meter. Begitu ia menyentuh daratan, ia berlutut dan mengangkat tangannya sebagai simbol kemenangan. Seorang perwakilan dari Federation Aeronautic International adalah orang pertama yang menyambutnya. Tim pemulihan helikopter tiba tak lama setelah itu. Misinya berhasil, meskipun ada sedikit kesulitan. Kegembiraannya pada terjun bebas supersonik yang memecahkan semua rekor itu tidak dapat terlukiskan. Bisakah ia memecahkan rekor lain dalam waktu dekat? Siapa tahu, satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menjauhkan Felix Baumgartner dari langit. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut adalah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar, dan tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.